Saudara TNI Angkatan Darat siap membantu pengamanan mudik lebaran 2024. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai pelaksanaan mudik lebaran semakin baik dari tahun ke tahun. Menjelang mudik lebaran, TNI menyiapkan 67 ribu lebih personilnya dari 3 matra untuk membantu pengamanan pelaksanaan mudik tahun ini. Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan berdasarkan pemantauan, pelaksanaan mudik semakin baik dari tahun ke tahun. Meski demikian, TNI Angkatan Darat siap membantu mengamankan mudik tahun ini. TNI Angkatan Darat juga siap membantu pemudik pulang ke kampung halamannya dengan menyediakan fasilitas mudik. Nanti itu mudik bareng, ada bis, kapal laut juga ada. Mungkin bangkatan udara juga men-standbykan kalau memang diperlukan. Terus kita juga biasa di koramil-koramil itu dijadikan tepat untuk pemberhentian, jadi res area. Kalau ada yang tidak ada yang mungkin lebih baik lah untuk bisa berhenti di koramil-koramil, mungkin perlu sholat, perlu golet, istirahat sebentar. Kita mesti akan menyiapkan ke istirahat koramil. Pangdam Jaya Majin TNI Muhammad Hasan mengungkapkan, pihaknya juga bekerjasama dengan Polri untuk membantu pengamanan lingkungan saat mudik. Jadi kita bekerjasama dengan pola metro, bahwa nanti pada saat mudik lupa nanti, kita membutuhkan bekerjasama koramil dan kodim untuk menerima penyitipan barang-barang berharga di kodim utamil, termasuk di kosep dan koreas nanti, seperti sepeda motor, mungkin lebih banyak kentalan bergerak akan memotor semata mobil yang boleh dicipkan ketika mereka akan mudik. Sebelumnya dalam rapat koordinasi lintas sektoral operasi ketupat 2024 yang dipimpin Menko PMK Muhajir Effendi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan, keterlibatan TNI dalam operasi ketupat mengacu pada Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, yang berisi TNI melaksanakan tugas perbantuan pada Polri dalam menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat. terima kasih telah menonton场